Intro Ngomong berita Ngomong berita Bukan ngember Sarinah tampil dengan wajah baru Diprediksi bakal jadi destinasi wisata Nusantara Sarinah memberikan konsep shop and learn Mengikuti tren masa kini Sarinah menghadirkan pengalaman dan petualangan Di dalam satu tempat Di tengah kota Jakarta PT Sarinah Persero menyampaikan Fokus perusahaan pada produk lokal Akan membuka peluang pusat perbelanjaan ini Menjadi destinasi wajib kunjungan Bagi para wisatawan manca negara Direktur utama Sarinah Peti Kuartati Mengukapkan Sebagai pusat perbelanjaan dan retail pertama Di Indonesia Sarinah memberikan konsep Shop and learn Mengikuti tren masa kini Sarinah menghadirkan pengalaman Dan petualangan Di dalam satu tempat Di tengah kota Jakarta Gedung yang baru direvitalisasi tersebut Akan memberikan wadah kepada produk lokal Untuk bersiap ekspor Dan ditujukan kepada destinasi Sarinah kita maksudkan Menjadi wajib kunjung atau destinasi Dimana turis manca negara Mereka akan dibawa ke Sarinah Untuk melihat produk unggulan Sarinah Dan kultur Indonesia Bisa learn about Indonesia Ungkap Peti Seperti yang dikutip ngomber Dari business.com Peti memamerkan kelebihan Sarinah Dengan wajah barunya itu Melalui adanya ruang terbuka Dan ruang komunitas Peti berharap Lokasi tersebut dapat dimanfaatkan Untuk saling mendorong kreativitas Dan bahkan dapat membuat Komunitas baru yang positif Sarinah akan berisi 100% produk lokal Bahkan kulinernya Peti melanjutkan Pengunjung tetap dapat Merasakan burger dan pizza Dari merek lokal Mereka bisa menemukan burger Pizza Tapi ini adalah brand lokal Yang memang menyediakan Makanan Nusantara dan luar Nusantara Hasil karya anak bangsa Lanjut dia Anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN itu Memang khusus dan fokus Menjual produk lokal dalam rangka Membawa UMKM naik kelas Sarinah sendiri memiliki aset Yang tersebar di berbagai kota di Indonesia Sarinah juga punya toko di luar Jakarta Seperti Bandung Semarang Dan Malang Next project Yang akan ditransformasikan Sehingga Sarinah secara keseluruhan Sudah punya konsep Yang lebih sesuai dengan kebutuhan Zaman sekarang Lanjut Veti Saat ini Sarinah mengelola retail Di beberapa bandara di Indonesia Seperti di Jakarta Bali Dan Banjarmasin Veti bersama timnya Juga telah merencanakan Untuk ekspansi ke bandara lainnya Pemugaran Yang memakan investasi Sekitar 700 miliar tersebut Juga diharapkan dapat menjadi trendsetter Tentu Sarinah membawa warna baru Ke industri retail Mengusung community mall Sarinah sebagai department store Dan pusat perbelanjaan pertama di Indonesia Ingin menjadi trendsetter Untuk feature retail Ungkap dia Setelah menggelar soft launching Pada 21 Maret 2022 Sarinah diperkirakan dapat beroperasi penuh Pada pertengahan tahun ini Selagi menunggu Kondisi pandemi Dan kesiapan seluruh unit Untuk semuanya dibuka Juga diperkirakan dapat beroperasi penuh Juga diperkirakan dapat beroperasi penuh Juga diperkirakan dapat beroperasi penuh Juga diperkirakan dapat beroperasi penuh